Sampai jumpa di video selanjutnya Masuk ke Renungan pagi hari ini Saya sebenarnya pengen ajak Bapak Ibu, teman-teman untuk Lihat bagaimana, gak sih gak lihat juga sih ya Tapi coba merasakan Coba membayangkan bagaimana Kunjungan kami di Kanaan Jadi ya, coba kalau sekarang Sambil nutup mata mungkin, sambil lihat Atau sambil lihat disini juga boleh Bayangin melihat Pantai di Kanaan Pantai ada pasir, ada laut Warnanya tiga warna Wah kalau lagi cerah lautnya Tenang banget gitu ya Keliatannya warnanya semua Terus kemudian ada suara ombaknya Ada suara ombak Terus suara angin-angin di pantai Lihat pohon Lihat pondok-pondok Masih pengennya gimana Bayangin jiwa anak-anak di dalam diri kita tuh Pengen yuk main ke pantai Wah gitu ya Nah itu saya senang banget tuh Mau ke Kanaan Bapak Ibu Ya, promosi sekalian ke Kanaan Oke, jadi hari ini Lanjut ya, kita lanjut Di renungan saya pagi hari ini Saya sebenarnya terinspirasi dari kunjungan terakhir saya di Kanaan Ada satu cerita Saya ambil cerita ini Cerita tentang adik saya di Kanaan Namanya Steven Dia baru wisuda TK kemarin Dan sekarang sudah masuk kelas 1 SD Nah, Steven ini terkenal Sering banget mandi di pantai Ya, dia anak pantai banget Sangat senang mandi di pantai Padahal rumahnya jauh Rumahnya tuh Kalo di kampung Jalan tuh 2 kilo Jadi naik motor Kalo jalan kaki tuh lumayan 25 menit gitu ya Bisa jalan 20-25 menit Terus Nah, anak ini Sering banget Main ke pantai Dulu Sebelum sekarang Sekarang Steven udah gak bisa ya Sering-sering Karena pagi hari pasti sekolah Ya Mungkin pulang sekolah dia Mungkin main di pantai ya Nah, jadi Steven Mandi ke pantai Itu pagi mandi Siang mandi di pantai Sore mandi Ya, kalo sampe malem juga Mungkin kalo bisa malem Mungkin dia bisa mandi juga Sampai udah sakit-sakit Udah sering dinasehatin Ya, tetep aja Oh, pengen seru banget Mandi di pantai Ya, namanya anak-anak Gitu ya Tapi Saya selalu inget Saya sering denger banget Mamanya Steven Sukabi Panggil Gitu ya kan Ayo Steven, pulang Ganti baju dulu Yuk gitu Jadi harus balik lagi pulang ke rumah Karena Ya gak selamanya Dia gak tinggal di pantai Tinggal masih di rumahnya dong Nah Itu sebuah cerita yang mendasari Renungan saya hari ini Ya, judulnya apa Nanti Saya akan sebutkan Ya, seperti biasa Nah Ternyata Ketika saya mau membawakan Renungan ini Ternyata Tuhan konfirmasi juga Di hari Minggu Kemarin Ini sebenarnya Saya Tulis sebagai Renungan saya Sebagai satenya saya Saat edunya saya Di hari Minggu Nah itu sebelum Kemarin Kak Yuda Membawakan firman Ternyata Kak Yuda Membawakan firman Tentang Perubahan pola pikir Bagaimana kita Meninggalkan manusia lama Menghancurkan Benteng-benteng pikiran Yang salah itu ya Ya Diganti dengan pikiran-pikiran Yang dari Kristus yang baru Nah ini Membuat saya Mengingat tentang Bagaimana Menanggalkan manusia lama Dan kita hidup Sebagai manusia baru Kita boleh baca Firman Tuhan di Kolosetiga Ayat 9-10 Saya akan bacakan Untuk Bapak Ibu semua Jangan lagi Kamu saling mendustai Karena kamu telah Menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Dan telah Mengenakan manusia baru Yang terus-menerus Diperbaharui Untuk memperoleh Pengetahuan yang benar Menurut gambar Kaliknya Jadi Poinnya Yang saya tekenin Dari ayat ini Ada dua Kata kerja yang dipakai itu adalah Menanggalkan Manusia lama Itu satu Terus yang kedua adalah Mengenakan Manusia baru Kalau namanya Menanggalkan Nih Bayangin Baju kita tuh Artinya Dilepas Ditanggalkan Nah Ambil contoh yang tadi Kembali ke Cerita adik saya Steven tadi ya Bayangin kalau bapak ibu Punya anak Yang rumahnya deket Sama pantai Terus pasti pengen Mandi pantai Nah kalau pulang Dengan kondisi basah-basah Bajunya basah Ya masa dipakai Baju basah Di dalam rumah Nggak mungkin dong Pasti Bakal basahin Perabotan di rumah Kalau di kasur Nanti basahin kasur Terus belum lagi Kalau tidur Pakai baju yang basah-basah Kedinginan Nanti masuk angin Nanti pusing Nanti pilok Batuk Wah Bikin sakit segala macem Yang repot Orang tuanya Waduh Pasti nggak mau banget ya Orang tua Ngadepin yang seperti itu Nah Jadi caranya Gimana Supaya Nggak sampai terjadi yang demikian Ya harus ganti Baju yang baru Nah Makanya dibilang Menanggalkan manusia yang lama Kalau kita masih pakai Pribadi kita yang lama Yang kayak Zaman kita sebelum Kenal Kristus Itu Akan membuat kita Ya bisa sakit Kedepan Tidak menjalani proses Dengan benar Kita hidupnya Terus-terus Di dosa-dosa yang sama Itu ya Nah jadi harus Menanggalkan Dikatakan menanggalkan manusia lama Serta kelakuannya Jadi bayangin Kalau dulu Masih Rohani kanak-kanak Ya kan Nah kalau mau jadi bertumbuh Rohani bapak Rohani yang dewasa Ya harus menanggalkan Sifat kanak-kanaknya Jangan lagi disitu Yuk bertumbuh Ganti baju yang lama Tanggalkan Supaya bisa Ganti baju yang baru Itu poin pertama Terus yang kedua Mengenakan Manusia baru ya Mengenakan manusia baru Terus-menerus Nah jadi Kalau tadi udah Ganti baju Pertanyaannya Apakah selamanya Kita cuma punya Satu baju Ganti itu aja Enggak Pasti kita Punya baju-baju yang lain Ya kan Yang disediakan sama Orang tua kita di rumah Sebagai anak Sebagai anak Nah kita punya Bapak di surga Yang menyediakan kita Baju yang baru Yang fresh Terus setiap hari Oh fresh udah kayak makanan ya Tapi Artinya Bajunya pasti Selalu ada Stoknya gak cuman satu Stoknya Tuhan kasih yang tidak terbatas Itu kasihnya Tuhan Itu kasih karunia dari Tuhan Jadi Kalaupun kita Sempat berbuat dosa Ingat ya Bukan berarti Manusia baru Udah gak bisa bikin dosa lagi No Kita masih napak semua Kalau kemarin Kayu udah bilang Masih pada napak Artinya masih tinggal di dunia Masih punya kelemahan Sebagai manusia Dan harus Belajar untuk Meninggalkan itu Supaya Kita bisa hidup Jadi manusia yang baru Nah Kalau ada pun ada dosa Ya Gampang Baju Kalau udah kotor gimana Ya cuci Cuci bajunya Terus kemudian bersihin Jemur Nanti bisa dipakai lagi Tapi sambil nunggu dijemur Masa kita gak pakai baju Ya gak mungkin Pakai baju yang lain Tuhan sudah sediakan Selalu ada gitu Buat kita Dan itu yang akan membuat kita Bertahan Di dalam proses-proses Kedepan Makin dewasa rohani Nah Dua poin itu Jadi menanggalkan Manusia lama Dan kelakuannya Serta Mengenakan Manusia baru Terus-menerus Ya Ada satu lagi Poin tambahannya Saya ambil Dari satu ayat lagi Di Ibrani 10 Ayat 38 Saya bacakan Tetapi orangku Dalam Kristus ya Orangku yang benar Akan hidup oleh Iman Dan apabila Ia Mengundurkan diri Maka aku Tidak berkenan Kepadanya Jadi bayangin Kalau kita sebagai Anak-anak Tuhan Resign Kalau istilahnya Resign Tidak jadi lagi Anak Tuhan Tuhan bilang Aku tidak berkenan Sama anak itu Aku tidak berkenan Sama kamu Jadi Kasar ya Kalau sudah tahu Baju kita kotor Tapi kita tidak mau Pakai baju yang baru Tuhan tidak berkenan Sama kita Kita tidak jadi Mencerminkan Anak Tuhan Identitas kita Dipertanyakan Yang lain bajunya Baju baru Baju putih Semua yang bersih dari Tuhan Kamu kok pakai Baju yang lama Nah itu Jadi bagian kita Poin yang ketiga Setelah menanggalkan Manusia lama Tadi ya Terus mengenakan manusia baru Poin yang ketiga adalah Melakukan gaya hidup saling Saling ngapain Saling menasehati Saling mengingatkan Saling menyemangati Jadi kalau Lihat Ada bajunya yang kotor Lihat saudara-saudara kita Teman-teman kita Ada yang masih jatuh dalam dosa Jangan dihakimi Wah Kamu masih berdosa Kotor tuh ya Bukan Jangan digituin Tapi Kita menasehati Kita tabur dengan firman Karena Firman itu Akan jadi seperti Air yang mengisi gelas Ya kan Waktu itu Saya juga pernah Share di ODP Koenrik pernah sampaikan Kalau ada Di dalam Yang kotor Di dalam gelas yang kotor Terus diisi air Terus Terus Yang kotor-kotor itu Akan keluar Akan dimunculkan Sampai Sisa gelasnya Isinya full Hanya air yang murni Yang bersih Jadi Kita butuh Kristus Kita butuh Mengenakan Kristus Setiap hari Supaya kita tahu Diri kita ini Murni dan bersih Walaupun kita Salah Walaupun kita gagal Yaudah Minta ampun Saya sorry sama Tuhan Akui Sama pemurid kita Sama rekan-rekan kita Terus kita lanjut lagi Kita Lanjut perjalanan hidup kita lagi Karena prosesnya Tidak berhenti disini Proses akan terus Berjalan Kita akan terus Makin dewasa Jadi Tiga Poin itu ya Bapak ibu Teman-teman Satu Menanggalkan manusia lama Dan kelakuannya Jangan balik jadi Kanak-anak lagi Kita harus bertemu dewasa Terus yang kedua Mengenakan Terus menerus Manusia baru Butuh Kristus Pakai Kristusnya Identitasnya Ini bajunya dipakai Dan yang ketiga Gaya hidup saling Saling mengingatkan Saling menguatkan Saling menyemangati Supaya Bertahan di dalam proses Dan kita makin lama Penuh dengan Kristus Amin Oke Itu ODP saya Pagi hari ini Oh judulnya belum ya Jadi judulnya Sekalian sama statement terakhir saya ya Judulnya adalah Ayo pulang Ganti baju Ya Ayo kembali Kepada Kristus Tanggalkan manusia lama Dan kenakan Manusia baru Amin Yuk mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Kami punya Allah Yang seperti engkau Allah yang menerima kami Apa adanya Tapi kau tidak pengen kami Apa adanya terus Kau pengen kami Bertumbuh dewasa Gak jadi anak-anak rohani lagi Tapi jadi Dewasa rohani Manusia yang Serupa segambar dengan Kristus Kami percaya Tuhan Ketika pikiran kami Diubahkan Ketika hati Kami dimurnikan Segala sesuatu Mungkin ada hal-hal yang jelek Yang dimunculkan Tapi kami tahu Itu semua demi Kami bisa masuk ke tahap yang baru Masuk ke proses-proses yang baru Yang mendewasakan kami Membuat kami semakin serupa Segambar dengan engkau Kami bersyukur Tuhan Kami masih punya pemurid Kami punya komsel Kami punya ibadah Kami punya orang-orang yang Tuhan tempatkan Untuk menasehati kami Untuk menguatkan Menyemangati kami Dan ada peran kami juga Untuk melakukannya Buat mereka Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Buat pagi hari ini Dalam nama Yesus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan